Intro Dr. Mukhtar Hasbi Dr. Mukhtar Hasbi lahir di Desa Tanjung Baru pada tanggal 7 Juli 1940 Dengan nama lengkap Dr. Mukhtar bin Tengku Hasbi bin Tengku Iman Yahya bin Tengku Hajinya Kutra Sulung dari Tengku Hasbi Gedung dari tiga bersaudara Ibunya Tengku Khatijah binti Tengku Haji Dian Sungguh sangat beruntung bagi beliau yang lahir dari keluarga ulama yang turun temurun Mukhtar kecil sangat disenangi oleh teman-temannya Kepribadiannya yang lembut tapi sangat keras apabila bertentangan dengan jiwanya Sejak kecil orang tuanya mendidiknya dengan sangat disiplin Baik itu dalam belajar agama, adat istiadat, dan pendidikan umum Pada masa pendidikan, beliau masuk sekolah rakyat di Kecamatan Samudera Gedung di tahun 1948 Tapi belum tamat sekolah rakyat Pada saat Darul Islam memproklamirkan diri di Aceh pada tanggal 21 September 1953 Dia ikut dibawa ke gunung oleh orang tuanya Tengku Hasbi Gedung Di gunung, ia bergabung dengan pasukan yang sudah memiliki 18 pucuk senjata dengan pasukan Tengku Bardhan Setelah Dr. Mukhtar bergabung dengan Darul Islam selama 3 tahun Ada saran beberapa tokoh Darul Islam termasuk Muhammad Dawud Bereeh Berdasarkan rembukan bersama dengan tokoh-tokoh lain Tengku Hasbi menemukan jalan keluar terbaik Atas bantuan Abi Putih Desa Nebung Tanah Luas Ia mau mengambil resiko untuk membantu menampung Dr. Mukhtar Dengan dibekali sedikit uang Satu setel pakaian hitam dan sehelai kain sarung Dr. Mukhtar berangkat seorang diri Dia dibawa ke Medan dengan menggunakan truk barang Setibanya di Medan, Dr. Mukhtar langsung ke rumah Abdullah Putih Dan Dr. Mukhtar menyerahkan surat dari Abi Putih Dan keesokan harinya, Dr. Mukhtar dimasukkan ke sekolah SMP Muhammadiyah Setahun di Medan, kemudian beliau pindah ke Sigli Karena Abdullah Putih pindah ke Sigli Pada tahun 1958, pindah kembali dan masuk ke sekolah SMP PGRI Lupsmawe Pada tahun 1959, masuk SMA di Banda Aceh Namun kali ini, beliau diasuh oleh Kolonel Hussein Yusuf Setamat dari SMA, Dr. Mukhtar masuk sekolah kedoktoran di Medan Di saat-saat kuliah, ia aktif di organisasi himpunan mahasiswa Islam Kedoktoran Usu dan Ikatan Pemuda Tanah Rencong Dalam dua organisasi tersebut, ia menjabat sebagai ketua umumnya untuk Sumatera Utara Dan sangat giat membina kader-kadernya Kader-kadernya di bawah binaan beliau adalah Dr. Zaini Abdullah, Dr. Hussaini Hasan, Dr. Andes Ilyas Nurdin, Tengku Amir Ishak, Insur Asnami Ali, Dr. Jubir Mahmud, Tengku Uzair Jailani B.A, Ashgadi, dan lain-lain Satu hal yang menjadi kegantungannya adalah mendalami tentang sejarah Terutama tentang sejarah Aceh Maka wajarlah pada dirinya sejarah Aceh sangat dikuasainya Ia sangat meyakini bahwa di Tanah Serambi Mekah Pada satu saat kelak pasti berjalan hukum syariat Islam Sekitar tahun 1975, Dr. Mukhtar mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada penggeruan tinggi persyirikatan bangsa-bangsa khusus bidang penyakit tropikal di Universiti Raja Bumipol Adulyades, Bangkok, Thailand Pada saat sekolah di Thailand itulah, Dr. Mukhtar mendapatkan tugas khusus dari Tengku Muhammad Daud Brieh Untuk menjalin hubungan dengan pejuang-pejuang Patani dan dengan Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro Hasan Tiro terbang ke Thailand pada tahun 1975 dan berjumpa dengannya di sana Pada waktu itu Dr. Mukhtar menjalin hubungan dengan Hasan Tiro Kedua-duanya adalah misi dari Tengku Muhammad Daud Brieh Pada saat Hasan Tiro pulang untuk bergabung dengan pejuang Aceh Dr. Mukhtar belum selesai wisuda di Bangkok Namun ia menyempatkan pulang untuk mengkabarkan dirinya telah ke tempat Tengku Hasan Selanjutnya ia kembali lagi ke Thailand untuk menyelesaikan kuliahnya Hal yang menarik perhatiannya adalah ketika ia di wisuda Pada saat berlangsung wisuda di Bangkok, Thailand Dr. Mukhtar menggunakan pakaian adat Aceh resmi dan lengkap dengan rencong Ketika Raja Bumi Pol Adul Jade menyerahkan izazah kepadanya Raja Thailand itu sempat bertanya tentang makna rencong Dijawab oleh Dr. Mukhtar bahwa dengan rencong inilah kami mempertahankan Aceh Dari serangan musuh beratus-ratus tahun lamanya Setelah menyelesaikan kuliah Ia kembali ke Aceh untuk mengabdikan ilmunya yang sudah dimiliki dengan menjadi dokter keliling Di samping itu ia melanjutkan apa yang selama ini menjadi cita-citanya Yaitu memerdekakan bangsa Aceh dari keterjajahan Indonesia Pada saat berdirinya negara Aceh merdeka yang diketuai oleh Tengku Hasan Ditiro Ia menjabat sebagai Wakil Wali Nanggero dan Wakil Menteri Luar Negeri Di medan juang negara Islam Aceh inilah dihabiskan seluruh hidupnya Tak ada lain dalam pemikirannya kecuali Islam Mindex Aceh Mindex artinya Islam harus menjadi tatanan hidup bagi orang Aceh Dan Aceh harus menjadi negeri yang islami Itulah cita-cita terbesar dalam hidupnya Oleh karena itu tidak segan-segan dan tidak tanggung-tanggung harta dan jiwanya Siap dikorbankan demi tegaknya kalimatullah di Aceh Dokter Mukhtar dalam perjuangannya menegakkan negara Aceh Merdeka Tidak pernah meminta pada orang kampung Dan ia tidak pernah mengancam masyarakat untuk membantunya Justru sebaliknya ia rela menyumbang harta pribadinya Yang selama kuliah ia tabung untuk membeli senjata Dokter Mukhtar tidak pernah terlibat korupsi Moralnya sangat baik Anggota Aceh Merdeka yang korupsi dan tidak pernah shalat Dan puasa tidak dianggap Islam tapi kafir Hal ini sama dengan sikap pejuang-pejuang Aceh Terdahulu pejuang Darul Islam Pejuang di masa Belanda Dianggap pahlawan bangsa Aceh Yang menganggap pejuang Darul Islam sebagai pejahat Atau mengecam Tengku Muhammad Daud Bere Dianggap orang komunis Menjelang persiapan pada suatu hari Raya Idul Fitri tahun 1980 Ia mengutuskan seorang kurir aman senior Untuk membeli bahan hari raya esok harinya Kain sarung untuk sembahyang Daging mak megang Dan lain-lain Dokter Mukhtar yang serba kekurangan Entah untuk tambahan dana Atau ada maksud-maksud lain Orang kampung itu datang ke salah seorang Said Dan tokoh masyarakat di Kuala Simpang Setelah ia mengutarakan keadaan Dokter Mukhtar yang sangat menyedihkan Mereka hanya tinggal dua orang Yaitu Dokter Mukhtar dan pengawalnya Rupanya dalam pemikiran Sang Said tersebut Kucuk dicinta ulang tiba Ia mengatakan kepada kurir Tinggal saja di sini Biar saja saya yang urus dan belikan makanan Uang yang ada pada kamu Kembalikan saja kepada Dokter Mukhtar Dalam waktu tidak beberapa lama Pak Said kembali dengan sebuah Truk tentara batalion Kuala Simpang Kurir diikat langsung meluncur ke titik sasaran Pasukan batalion segera melakukan Stelling dan mengepungnya Karena sudah tahu titik sasaran Maka terjadilah tembak-menembak Selama beberapa jam lamanya Dalam gelap gulita Akhirnya Dokter Mukhtar tertembak Juga Daud jenggot Karena kehabisan peluru Sebelum ia menghempus nafas yang terakhir Sempat ia berpesan Bang Daud Bekni menyerah Getanyo tak cahit sigel Kemudian ia mengambil darah pada lukanya Serta mengatakan Demi Allah Dengan darah ini Pasti syariat Islam akan tegak di Aceh Dengan syahidnya Dokter Mukhtar ini Sangat membawa duka Bukan saja bagi keluarganya Akan tetapi kepada seluruh rakyat Aceh Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati!